Zat-zat toksik setiap harinya bisa masuk ke dalam tubuh kita bisa melalui makanan, minuman, radikal bebas sisa metabolisme kita, polusi, stres, juga kebiasaan buruk atau pola hidup yang tidak sehat hal ini membuat tubuh kita menyimpan banyak sampah tapi memang tubuh kita punya alat detox alami jadi bisa membuat racun-racun keluar dari tubuh kita misalnya dengan cara buang air kecil atau mengeluarkan keringat puasa disebut sebagai detox alami kenapa disebut sebagai detox? kita simak fakta-faktanya ibarat HP yang panas selalu ngeheng selalu kita matikan selama beberapa jam maka HP tersebut akan berfungsi seperti semula begitu pula dengan organ-organ tubuh kita yang pada saat puasa kita berhentikan dulu selama 12 jam khususnya organ-organ yang masuk dalam sistem pencernaan seperti pankreas, empedu, hati, lambung, usus besar, usus kecil efek dari istirahatnya organ-organ tersebut membuat tubuh kita memulihkan diri sehingga pada saat kita berpuka puasa organ-organ tersebut bisa berfungsi dan berjalan dengan lebih baik lagi efek lainnya adalah dikeluarkannya racun-racun karena kesempatan beristirahat tersebut dipakai oleh hati dan usus untuk membersihkan diri mengeluarkan racun dari dalam tubuh dan menembalkan lapisan usus begitu pula dengan persediaan lemak kita tubuh kita akan membakar persediaan lemak kita selain membakar persediaan lemak juga akan memecah racun-racun yang ada di dalam lemak tersebut sehingga bisa dikeluarkan dari dalam tubuh lalu pada saat organ-organ tubuh tersebut beristirahat dan dilakukan setiap hari selama 30 hari detoks itu pun membersihkan apa yang harus dibersihkan dari dalam tubuh kita sampahnya banyaknya ada di mana apakah di tenggorokan, apakah di paru-paru, apakah di kaki apakah di agota tubuh kita maka tidak heran ketika kita puasa dari sekitar hari pertama sampai pertengahan puasa atau hari kelima belas itu tubuh kita mengalami gejolak jadi banyak reaksi-reaksi yang kita rasakan seperti misalnya adanya gula darah yang turun detak jantung yang agak melambat lalu tekanan darah menurun gemas, tidak bisa bergerak, tidak berdaya pusing nanti di beberapa hari kemudian adanya kulit yang mulai mengering tentu saja bau mulut lalu ada tenggorokan yang sakit dan seluruh tubuh terasa tidak enak terasa sakit, terasa lemas terasa jadi pegal-pegal nah itu jangan dulu panik tidak langsung buka dan minum obat karena ini adalah reaksi detoksifikasi dibalik efek-efek tersebut itu terjadi proses pembersihan glicogen dari otot yang diambil untuk memberikan energi pada tubuh kita tapi kemudian selain membersihkan tubuh kita tubuh juga akan meningkatkan sel darah putih lalu akan meningkatkan sistem imun kita dan peringkatan-peringkatan lainnya sehingga semakin hari tubuh kita akan semakin prima begitu pula tubuh kita akan mendapatkan nutrisi yang lebih tepat untuk tubuh kita dan metabolisme tubuh kita bisa pulih karena adanya keteraturan dari pola makan ataupun kedisiplinan kita menjalani pola hidup yang lebih sehat dan otomatis kebiasaan baru ini membuat kita lebih bisa meminimalisir maksudnya zat-zat toksik yang berasal dari makanan atau minuman dan dari kebiasaan buruk kita begitu pula dengan meningkatnya produksi hormon kebahagiaan sehingga kita akan merasa diri kita lebih sehat secara fisik dan mental dan bisa lebih fokus karena adanya pemulihan-pemulihan sel-sel di otak puasa juga selain memberikan efek terhadap kesehatan fisik juga terhadap kesehatan mental dan ketenangan diri bisa melatih kita untuk mengendalikan nafsu juga mengendalikan stres banyak petunjuk-petunjuk atau ilmu-ilmu tentang kesehatan yang sering terpatahkan oleh nafsu kita maka sangat tepat puasa dijadikan media untuk pengendalian nafsu juga pengendalian stres karena di dalam puasa kita mendapatkan ketenangan makanan-makanan yang bisa membantu mendukung proses detoksifikasi ini seperti misalnya banyak bawang putih anggur blokoli nanas jahe teh hijau itu bagus untuk mendukung proses detoksifikasi karena bahan-bahan ini mengandung antioksidan yang bisa mengatasi radikal bebas kita coba puasa kali ini dijadikan momentum untuk lebih memperbaiki pola hidup kita sehingga menjadi pola hidup yang lebih sehat kepo channel